Masih dari negara Italia, seri ke-7 MotoGP 2020, kembali digelar di Misano World Circuit Marco Simoncelli. Selamat malam GP Mania, senang sekali saya Astri Putri kembali hadir menemani Anda dalam kualifikasi MotoGP Emilia Romagna 2020. Dan Putri tidak sendiri, Putri sudah bersama dengan Taufik Hidayat. Selamat malam Taufik. Malam Putri. Kayaknya ada yang baru nih tampilannya. Kok iya dong? Kaca matanya dapel ya sekarang ya? Iya betul. Demi keamanan, betul ya? Iya kan betul. Taufik, nanti sore kita akan menyaksikan Live Race MotoGP Emilia Romagna. Betul, benar. Masih dari sirkuit yang sama dengan pekan lalu, berarti kurang lebih tantangannya juga masih sama ya? Iya. Kalau dilihat dari race pekan lalu, kira-kira karakteristik mesin seperti apa sih yang cocok sama sirkuit ini? Iya karena sirkuit Misano di Italia ini memang boleh dibilang karakternya lebih mengarah ke mesin-mesin yang 4 silinder segaris, yaitu mesin-mesin kayak seperti mesinnya Yamaha dan juga mesinnya Suzuki. Jadi seperti itu pada dasarnya. Dia sedikit banget yang namanya stride panjang, stride itu hanya setengah kilometer gitu ya, 500 meter dan ini nggak sirkuitnya V4, ini adalah sirkuitnya inline 4. Sirkuitnya, jadi yang cocok ini Yamaha. Dan Suzuki. Dan Suzuki. Terbukti ya, bahwa race kemarin Yamaha dan Suzuki menjadi juara satu dan juga juara dua. Jangan juara, iya betul. Betul, betul. Nah kalau misalnya kita lihat, ini kan race kedua di sirkuit yang sama. Kira-kira kan seperti apa kompetisinya? Apakah semakin ketat? Karena kan harusnya mereka sudah mengevaluasi. Betul, jadi kita melihat seperti kayak feedbacknya kayak misalkan dari Harris gitu ya, memang terjadi banyak perubahan kalau misalkan kita menghadapi race back to back dua double header bilangnya kayak gitu, dimana sudah pasti pembalap sendiri akan mengevaluasi seperti apa kinerja dan performa mereka di pekan yang lalu dan akan ada banyak apa namanya perlu. Itu sekitar hari Selasa, itu mereka melakukan pengetesan, terutama mengenai ban ya. Dan setelah itu baru mereka masuk ke Misano 2 ini. Oke, nah kita mau ngomongin soal Vinales. Wah Vinales kenapa tuh? Vinales itu di pekan lalu kan di latihan bebas ya, terlihat menguasai. Benar, dari awal, dari Jumat. Tapi kayaknya kalau di race dia agak sedikit-sedikit bermasalah, itu kenapa ya? Ya itu kemarin kasus di Misano 1 itu memang agak sedikit unik dari Maverick Vinales ini. Kenapa? Karena dia merupakan satu-satunya pembalap Yamaha yang beda sendiri dalam pemilihan ban belakang, dimana dia menggunakan ban hard. Yang ban ini pada dasarnya tidak dia gunakan semenjak free practice 1. Tiba-tiba dia melakukan sesi warm up di bahari minggu pagi hari, dia pakai ban ini, ban yang hard ini, dan dia bilang feel-nya bagus. Dan dia pakai pada saat race, dan akhirnya bermasalah. Tidak seperti ban-ban yang medium. Oke, nanti kita tahan dulu ya kira-kira masalahnya apa. JP Mania, mari kita saksikan kualifikasi pertama.